Terima kasih telah menonton Akan mulai menggambar kapal tempur Kapal tempur Yamato Oke jadi sebelumnya jangan lupa subscribe Tekan tombol lonceng ini Dan tekan subscribe Jangan lupa komennya juga dan share Pertama-tama kita garis dulu Kita akan membentuk membuat kapalnya Ya kapalnya seperti ini Kapalnya ini sangat panjang Bisa memuat beberapa orang dan beberapa tank Ada tank untuk menembaknya juga Oke kita bentuk garis seperti ini Kita buat ombaknya terserah Yang penting arahnya ke kanan Arah airnya ke kanan seperti ini Oke setelah kita bentuk airnya Lalu kita bentuk ini apa lautnya Kita tarik garis horizontal dengan menggunakan penggaris Nah seperti ini Baik lalu setelah itu kita bentuk tanknya Ini apa namanya itu tempatnya ya Nah ini tanknya Tanknya kita bentuk ada dua Kalau Yamato itu ada dua Ada yang dua ada yang tiga Ini kita bentuk dua Ini buat senapan senjatanya Ada dua kita buat Lalu kita akan membentuk menaranya Ini lingkaran Semacam kelengkapan dari kapal Nah kita buat menaranya Ke atas Ada tempat seperti radar Sinyal di atasnya ya Nah ini Kita tambahkan Nah ada senjatanya juga di atas Nah ini radarnya Oke lalu kita tambahkan ke belakangnya juga Ada semacam untuk menembak juga Nah ini kelengkapannya Kita buat tiga Di belakang juga nanti ada satu Nah ini Tambahkan ini ada bendera ya Ini ada bendera Bendera Jepang Matahari Nah ini tiangnya Semacam tiang Nah tiangnya seperti ini Ini ada tiang Dan disini untuk kelengkapannya Kita buat detailnya Di ujungnya ini ada Nah ini ombaknya ya Kita tambahkan Nah ombak-ombaknya terserah Adik-adik Mau seperti apa modelnya Seperti ini juga boleh Bebas Nanti kan kita warnai Nah ini bagian bawahnya ya Seperti ini Ombaknya Tidak usah takut-takut Nah ini detailnya Kita buat detailnya Seperti ini Bagian belakang juga Bawah juga nih Seperti ini Semacam bulat-bulatnya Nah ini juga Bagian gedak Bagian belakangnya Nah ini ada Kita lengkapi lagi Disini ada Semacam pagar ya Pagar keliling Dari kapalnya Dan ada tiangnya Depannya Ini ada tali Menghubungkan Antara tiang Sampai ke atas Ujung tiang Sampai ke atas Kita pakai penggaris Saja ada adik Biar gampang Nah seperti ini Oke Lalu Kita lanjutkan lagi Kita menggambar Yang lainnya Kita coba Detail Semakin detail lagi Kita tebalkan lagi Nah ini kita buat Akan api Wah ini Jadi sedang menembak Disini ada Semacam Sipiratan air Yang terkena Bom dari kapal Jadi Kapal kita ini Diserang oleh Kapal udara Dari musuh-musuh Jadi ada beberapa Bom Mengenai laut Sehingga airnya keluar Nah ini ada yang terkena Jadi gladasi kita Oke Lalu kita tutupi Bagian bawahnya Supaya tidak terkena Cet Pas kita mengecat Menggunakan crayon Nah lalu ini Kita Ujungnya kita lanjutkan Biar nanti Pas di ujungnya Di kapalnya Tuh Lanjut seperti ini Lalu kita tarik Aduh susah juga nih Tarik sampai ke belakang Oke terus kita potong Seukuran kapalnya Lalu bagian lautnya juga Kita Untuk seperti ini Untuk pengetahuan yang kerayanya Sangat penting Supaya Cet crayonnya itu Tidak Mengenai bagian yang kita Hindari untuk Supaya tidak terkena Oke sekarang kita warnai dulu Bagian ini Seakan-akan ini ada api Nah ini api Jadi sudah mulai Terbakar Bagian belakangnya Seperti ini Nah ini apinya Jangan takut-takut Warnanya seperti ini Ini apinya Nanti langinya juga kita beri warna Hijau juga nih Jadi ada semacam Ledakan dari belakang Sebelah sana jauh Jika membutuhkan warna hijau Seperti cahaya Oke Oke Kemudian seperti ini Semuanya Kita warnai pelan-pelan Untuk adik-adik Jangan kena garis ya Kita sudah membutuhkan garis Jangan sampai Kita masuk garis Nah kemudian kita Kasih warna biru Sebelah sananya Nah kita warna biru Seperti ini Ya Ini juga kita kasih sedikit biru juga Bagian tengahnya Sedikit tebal Nanti bisa kita haluskan Dengan menggunakan Tisu Nah ini sekarang kita Warnai dulu Bagian tengahnya Yang api tadi Nah dengan warna orange Tapi tidak begitu Kita tekan ya Seperti ini Gampang kan adik-adik Nah seperti ini Kita warna itu Jadi ada yang kita Ditekan Ada yang tidak ditekan Warnanya Sekarang kita tambahin warna hitam Bagian pinggir-pinggirnya Nih lihat adik-adik Lihat nih Jadi tidak semuanya Kena hitam Sebagian saja Tuh Nanti jadi apakah ini Kita akan membentuk Sesuatu yang terbakar Kita campur Kita kenakan warna hitamnya Ya adik-adik Nih Kita tambahkan dengan warna Coklat tua Ini coklat tua Kita kenakan di hitamnya Tuh Lihat adik-adik Jadi warnanya lebih menyatu Ini kita ambil yang lainnya lagi Ini Kita ambil warna peach Nah warna peach itu Jadi lebih terang lagi Daripada orange Tuh Kita lihat tuh adik-adik tuh Tidak usah takut Tapi tetap rapat ya Warnanya juga tetap harus rapat Jangan sampai jarang-jarang Seperti ini Kita ambil tisu Kita lipat Menjadi kecil Menjadi kecil Kita gosok-gosokkan Supaya warnanya menjadi menyatu Tidak ada warna putih Nah ini yang hitamnya Tidak usah takut Kita warnai Kita gosok-gosok dengan tisu Lihat nih hasilnya Jadi membentuk gradasi Tuh Amazing Amazing Ya begini Yang biru juga Lihat nih Masih ada bekas hitamnya Kita kasih ke biru Tuh lihat Hasilnya tuh Jadi seperti asap Nah Lihat ya Tuh Jadi memang ada efeknya Ada manfaatnya Sekarang kita Beri warna hijau Hijau lebih tua ya Seperti ini Bagian pinggir-pinggirnya Ya Kita beri tisu Supaya warnanya menyatu Kita beri hitam juga Supaya semakin gelap Nih Lihat efeknya ada Tuh Jadi memang kalau pertempuran itu Warnanya berani Tuh Jadi seperti suatu ledakan Sehingga warnanya Kontras Kontras sekali Sehingga kita bentuk gradasi Menjadi menyatu dengan menggunakan tisu ini Ya begini Semuanya Sampai ke bawah Nah Ya begini Kita kasih warna Oran Ya Oke Lalu kita warnain Ini Kita upgrade tisu lagi Supaya merata Nah Oke Si ini Ke hijaunya juga Tidak usah takut Nah itu Sudah mulai terlihat Sebuah ledakan Di awan Seperti sedang terjadi Suatu pertempuran Antara kapal kita Kapal tempur Yamato Battleship Ship lah Oke Kemudian kita Beri warna gelap Atasnya Bagian sana Jauh Sudah kita kasih gelap Warnanya Tidak usah takut Lalu kita Ambil tisu Kita gosok-gosokkan Tuh Terlihat gradasinya Tuh Current Oke Kita lihat Semuanya Seperti ini Nah Sekarang Kita ambil lagi Warna Hijaunya Tuh Yang lebih tua Supaya semakin terlihat Kontrasnya Biar tidak Kita Gradasikan lagi Seperti ini Oke Kita berikan warna Sekarang kita ambil warna Biru Untuk langitnya Yang jauh di sana Kita gradasikan Dengan menggunakan tisu Kita tambahkan warna putih Nah Untuk membentuk awan Kalau kotor Tidak usah takut Jadi Warna putih Yang kotor itu Nanti akan membentuk Warna abu-abu Seperti awan Tuh Kita lihat Wow Latarnya sudah mulai kelihatan Seperti ini Ya Semuanya Oke Kesehatan warna putih Dan kita beri tisu Ya Tuh Jadi kelihatan awannya Di belakang Kita tambahkan sedikit warna merah Ya Bagian pinggir-pinggirnya ini Jadi Supaya semakin terlihat Bedakannya Ya Seperti ini Oke Kita lihat Kita lihat Ininya Warna hitamnya Tambahkan Supaya ekspresinya terlihat Bagaimana ekspresinya Ini Kita tambahkan Adik ya Nah kita tambahkan warna putih juga Dan beberapa tisu Kita haluskan Tuh kita lihat Sekarang bagian pinggir Keliling kapal Kita haluskan Nah Untuk yang latar sana Yang jauh sana Kita kasih warna peach Dan orange Nah seperti ini Tuh Oke Sambil kita kasih tisu Supaya warnanya menyatu Oke Seperti ini Nah Oke Semuanya sudah Terbentuk Nah kita bentuk Ininya Cipratan airnya Tuh Jadi air yang tertembak Oleh kapal Udara Nah ini kita Kita sekarang Membentuk api Yang keluar dari Tank Yang ada di Kapal kita Nah seperti ini Apinya Kita berikan kombinasi warna orange Kita beri tisu Supaya Menyatu lagi Nah ini ada warna peach juga Kita tambahkan Sekelilingnya Sama warna kuning Nah Kuning itu seperti ini Ini jadi api yang keluar dari Tank kita Kita beri warna hitam Pinggir-pinggirnya Supaya membentuk Kita kasih tisu lagi Kita haluskan Nah seperti ini Jadi supaya tidak begitu Tajam sekali Nah kita tambahkan lagi Warna kuning Nah seperti ini Tuh Api kita Kita tebalkan lagi Bentuknya Apinya Oke Warna hitam juga Lepas makin membentuk Menyudut Apinya Dari tank Tank kapal kita Oke kita haruskan Sedikit-sedikit Ini Dan hitam juga Terus Nah apinya kita Kita sedang mengarahkan Ke arah pesawat Ini pesawatnya Kita gambar terakhir ya Nah ini Kita kasih tisu Seperti ini Oke Ini sudah jadi Sekarang kita mulai Mewarnai kapalnya Nah untuk crayon ini Kan susah ya Kita untuk Memberi warnanya Takutnya keluar-keluar Kita manfaatkan Kertas Seperti ini Jadi kita Tempelkan di ujung kertas Jadi mereka tidak Tidak keluar Dari garis Untuk warna crayon Soalnya crayon Saja sangat tebal Jadi Sulit Untuk mewarnai Dengan bantuan kertas ini Akan semakin mudah Mewarnainya Oke Seperti ini Semuanya Tuh Lihat tadi-adik tuh Rapi kan Nah Seperti ini Ke bawah Semuanya Oke Oke Seperti ini ya Kita beli garis Ya Seperti ini Kita mulai Mewarnain bagian bawah Ya Gini Ya Oke Kita lihat bagian lingkarannya Suka tidak terkenal Tuh Semuanya Jadi tidak usah takut Setnya akan keluar Karena sudah terlindungi oleh Kertas ini Jadi bisa-bisa Ngambil kertasnya Bisa memanfaatkan dari kalender Atau dari undangan Atau dari kertas-kertas garansi Yang tebal itu Biasanya Nah Seperti ini Sekarang kita warnain bagian bawahnya Kapalnya Untuk geladaknya Nah ini Kita beri kombinasi warna putih Supaya membentuk warna abu-abu Dan membentuk gradasi bagian bawahnya Tuh Nanti untuk memotrebalnya Adik-adik bisa menggunakan Spidol Atau menggunakan pulpen Nah Untuk pulpen yang dianjurkan adalah Menggunakan drawing pen Nah Kebetulan kakak Drawing pennya tidak ada Nanti kita akan menggunakan Pulpen biasa saja Untuk warna crayon Dianjurkan menggunakan warna yang banyak Ya adik-adik Misalnya ada Berapa 24 warna Tuh Atau 32 warna Semakin banyak warna Akan semakin bervariasi Warnanya Kebetulan kakak ini cuma ada Crayon yang kecil Tidak apa-apa Kita campur-campur saja warnanya Seperti ini Jadi warnanya sangat terbatas ya Tidak bisa maksimal Oke Seperti ini Kita sudah membuat benderanya Bendera Jepang Dengan matahari di tengahnya Oke sekarang kita haluskan bagian pinggirnya Ya adik-adik ya Dengan warna putih Supaya nanti kapalnya lebih terlihat Nah kita tebalkan Menggunakan pulpen Tidak apa-apa Menggunakan pulpen Kalau pakai sepidol Untuk yang tebal Menggunakan sepidol Permanen Marker permanen Jangan menggunakan yang whiteboard Karena kalau menggunakan whiteboard Karena kalau menggunakan whiteboard Nanti bisa hilang Kalau terkena tangan Sedangkan kalau yang permain itu sudah Langsung bisa menyatu dengan kertasnya Oke kita tambahkan sedikit Orangnya Supaya warnanya merata Antara kanan dan kiri Oke seperti ini Dengan menggunakan tisu juga Supaya lebih halus Warnanya Oke sekarang kita buka Lakbannya Nah ini kita buka Nah Tuh Dijamin tidak ada yang melewati Jadi kita buka lautnya Nah Oke sekarang kita mulai akan menggambar Bagian bawah Kapalnya Kita gunakan lagi Kertas tadi pelindung Supaya tidak melebar ke atas Nah seperti ini Semuanya Jangan takut Tuh kita sudah ada kertas pelindungnya Terus semuanya Seperti pinggir Nah Kita lihat Bagian bawahnya Kalau sudah Nih Kita ntar kita haruskan Sebentar sedikit Pake warna putih Ini sedikit putih Biar bergradasi ke bawahnya Tuh Kita lihat Semuanya kita buat Sampai ke belakang Sambil untuk membentuk Ombak airnya Kita lihat Tuh Halus Jadi Cetnya tidak Mengenai Tidak keluar dari garis Sekarang kita mulai membuat ombak Lautnya Nah seperti ini Jangan kita cet semuanya Kita Sebagian saja Kita tebalkan Jadi ombak itu Kita menggunakan Warna putih Nanti Kalau warna putih Kita tidak maksimal Kita bisa menambahkan Dengan warna putih Yang lain Oke Dengan mengenai Warna putih yang lain Bisa juga Warna putih Kita dapat dari Tip X Atau dari apa saja Nah Kalau kakak kemarin Dapat Warna putih Dari Cat untuk ban Nah Kebetulan Jadi fungsinya Sama saja Oke Kita ratakan dulu Warna biru Bagian bawahnya Seperti ini Kita haluskan lagi Dengan warna Dengan tisu Gosok-gosokkan saja Supaya lebih halus Jadi memang kita Memberi Ngeblok dulu Kita mengeblok Warna biru Bagian lautnya Bagian bawah Sebagian usunya Kita blok warna Hijau Supaya ada variasi Bagian pinggir hijau Bagian tengah Biru Nah kita lihat Jadi Kita berikan Sedikit warna hijau Mudah Seperti ini Sekarang kita mulai Warna putih Kita lihat Sudah Kita membuat Ombak-ombaknya Kita warna putih dulu Kita ambil Yang putih Di dalam Putih itu Kita beri warna putih lagi Seperti ini Kita ambil yang lainnya Warnanya Nah ini Warna biru Kita tebalkan lagi Jangan takut Karena bagian ini Nanti Obaknya Semakin gelap Bagian sini Nanti juga Kita variasi Dengan warna terang Menggunakan tip X Juga bisa Oke Kalau sudah Kita mulai Bentuk Lautnya Kita tebalkan dulu Kita tebalkan dulu Bagian kira-kira Untuk membentuk Ombak Dan bagian gelap Yang perlu kita Gelapkan dulu Oke Kalau sudah Kita bentuk Lautnya titik-titik aja Seperti ini Garis-garis kecil Nah ini Semacam Ombak-ombak kecil Nggak usah ragu-ragu Dengan warna Biru Yang untuk Ngeblok tadi Nanti warna biru Kita Titik-titiknya Menggunakan warna hitam Nah ini Kita sudah mulai Menggunakan warna hitam Ini bagian pinggir-pinggir Nah seperti ini Nah terus Hitamnya Kita mulai Ke yang bagian Biru Yang gelap Tadi Mulai kita Beri warna Hitam juga Ini Sebelah sana Kita beri warna Orange dulu Supaya Warnanya Menyatu Dengan Langitnya Karena langitnya Ada Menggunakan warna Orange Jadi di air Itu ada Yang Menyatu Warnanya Oke Kalau sudah Kita buat Bayangan Kapalnya Warna Hitam Tapi Menggarisnya Seperti garis-garis Saja Untuk yang Ombak Kita mengikuti Ombaknya Hitamnya Seperti ini Ombaknya Semakin Sini Kita buat Garis-garis Saja Garis-garis Kecil Merata Nah Seperti ini Ini Ombaknya Nah ini Kita gelapkan Lagi Bagian Bawahnya Jadi Lebih gelap Lagi Kita Sambil Membentuk Bayangan Kapalnya Di Laut Nya Tuh Kita Bentuk Ini Seperti ini Memang Kita Sengaja Sambil Kita Bertisu Musimnya Supaya Lebih Merata Gelap Terima Nya Nah ini Kita Beri Orange Ini Bayangan Dari Ledakan Api Yang Diatasnya Itu Jadi Supaya Warnanya Menyatu Dengan Airnya Tetapi Kita Menggaris Dengan Garis-garis Saja Bukan Diratakan Oke Mulai Kita Bentuk Bayangan Kapalnya Dengan Menggunakan Warna Hitam Sisi Bawah Kapalnya Mengenai Menaranya Kita Buat Bayangannya Seperti ini Untuk Garis-garis Saja Ini Bagian Belakangnya Tank Tank Belakangnya Ini Bagian Tank Depannya Yang Ini Juga Depannya Lagi Kita Sudah Bentuk Bayangannya Oke Kalau Sudah Kita Membuat Bayangan Airnya Sebelah Sini Kita Menggunakan Warna Hitam Jadi Semakin Gelap Nah Sepertinya Oke Kita Mulai Terbentuk Kapal Kita Nah Kita Menggunakan Warna Yang Lebih Gelap Lagi Oke Kalau Sudah Kita Membentuk Ledakan Bagian Pinggir Sini Nah Kita Membuat Ledakan Lagi Ada Bomb Jatuh Ke Air Nah Dengar Kita Bentuk Garis Garis Saja Warna Biru Sedikit Orange Nanti Dengan Tambahkan Sedikit Puning Ledak Lihat Tadi Adik Tuh Wah Ledak Bum Oke Sekarang Kita Manfaatkan Tipek Ya Kalau Ada Tipek Pake Tipek Saja Ada Pake Pewarna Ban Tuyo Warna Ban Toyopain Ternyata Sulit Sekali Menggunakannya Disini Jadi Mesti Ditekan Keluar Kalau Tidak Ini Langsung Bleber Dia Tuh Kita Lihat Sambil Kita Membentuk Riak Ombaknya Tuh Kita Titik Sedikit Titik Titik Sambil Titik Sambil Dipentuk Di Garis Jadi Itu Airnya Tuh Wow Keren Itu Airnya Ombak Kita Sambil Kita Titik Titik Di Bagian Kapal Pinggirnya Ombak Berarti Kapal Ini Kencang Sekali Larinya Ini Semuanya Kita Kasih Putih Nah Kita Juga Memberi Bayangan Bayangan Juga Untuk Airnya Tambahkan Putih Tuh Lihat Disini Kita Tambahkan Lagi Semakin Disini Kita Beri Warna Putih Juga Ini Terserah Variasinya Lebih Suka Warna Putih Nah Ditambahkan Saja Sini Sambil Digaris Garis Kita Coba Apinya Kita Begini Warnanya Terlalu Tajam Kita Haluskan Lagi Tadi Nanti Gunakan Tangan Saja Kalau Susah Juga Bagian Geladak Kita Beri Warna Putih Kita Bentuk Tuh Kita Bentuk Seperti Ini Semuanya Kita Makin Terlihat Kapal Kita Oke Bell Sheep Tuh Terbentuk Terbentuk Dengan Warna Ini Terbentuk Oke Ini Juga Apinya Tuh Apinya Juga Menggunakan Warna Putih Kita Manfaatkan Juga Warna Putih Ini Juga Langsung Blebar Keluar Kalau Sudah Blebar Kita Menggunakan Jangan Ditekan Lagi Saat Menggaris Nya Jadi Kita Memanfaatkan Blebaran Itu Untuk Kita Tarik Lagi Pinggir Pinggir Seperti Ini Seakan Bagian Pinggir Kapal Semuanya Lebih Terang Tuh Kita Mulai Ternyata Serah Apinya Tadi Kita Bentuk Lagi Kurang Terbentuk Sambil Kita Gesek Gesek Saja Tanpa Menekannya Jadi Seperti Api Langit Yang Juga Kita Bentuk Dengan Putih Nah Seperti Ini Gak Takut Takut Warna Seperti Ini Semuanya Wah Belipet Masih Juga Belum Kita Tambah Lagi Wah Belum Oke Kita Titik Saja Kita Pake Tangan Saja Susah Ini Nah Ini Sudah Terlihat Bagian Belakang Ini Bagian Belakang Terbentuk Lebih Terang Di sebelah Saranya Jadi Oke Kita Harus Lanser Pake Tangan Tidak Apa Apa Pake Tisu Pake Tangan Nah Kita Mulai Terlihat Cerah Kecerah annya Tuh Bagian Belakang Juga Ada Air Yang Mencerat Juga Tuh Perangnya Juga Sangat Perangnya Sangat Dasyat Sekali Ini Wah Kita Bukuk Aja Nah Ada Semuanya Tuh Tuh Tidak Apa Kita Sambil Belajar Nanti Lama Lama Ada 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 Juga Bisa Tuh Kita Bentuk Lagi Air Serep 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 Tuh Sambil Kita Titik Tidik Tidik Air Sambil Titik Titik Pelan Pelan Saja Tidak Usah Ditekan Nah Ini Harus Banyak Latihan Untuk Yang Membuat Ini Dengan Menggunakan Filling Juga Nah Ini Kita Coba Lautnya Kita Beri Bayangan Bayangan Putih Ini Agak Susah Ya Pakai Yang Spidol Ini Jadi Memang Ada Yang Khusus Untuk Yang Crayon Ada Khusus Warnanya Yang Guna Putih Ini Memanfaatkan Yang Ada Saja Nah Tuh Kita Beri Warna Putih Cahayanya Lebih Terang Airnya Tutih 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 Saja Ini Tuh Semuanya Agak Susah Oke Kita Beri Warna Birunya Supaya Menyatu Warnanya Kita Tutih Tutih Juga Hitam Juga Nih Tuh Warnanya Semakin Menyatu Birunya Juga Tadi Nah Ini Kita Jam Warna Oke Kapal Kita Sudah Membentuk Dengan Segala Macam Kita Beri Warna Juga Nah Ini Kita Kasih Kita Buat Musratan Airnya Nih Tadi Belum Ada Kita Beri Warna Putih Titik Titik Aja Kita Titik Titik Kita Tutankan Saja Tutankan Saja Nah Seperti Ini Tuh Agak Susah Tidak Mau Keluar Tintanya Tidak Mau Keluar Kita Teken Nah Ini Agak Langsung Beliber Keluar Langsung Beliber Tuh Tidak Apa Kita Manfaatkan Kita Garis Garis Saja Keluar Tanpa Menekan Lagi Memanfaatkan Set Yang Tumpah Seperti Ini Seperti Air Yang Mutrat Nih Eh Wow Jadi Perang Mesti Kita Tambahkan Lagi Warnanya Mutrat Air Kita Kasih Warna Merah Dulu Biar Agak Gelap Bagian Belakang Tuh Perang Sangat Dasar Ini Perang Ini Tuh Kita Kasih Warna Putih Sedikit Ya Sudah Sudah Kita Kasih Terang Lagi Laut Nah Susah Keluarnya Putih Oke Sekarang kita Buat Peratan Air Kita Beri Warna Orange Yang Bagian Pinggir Sini Tuh Ada Seperti Ledakan Nah Ini Kita Beri Warna Orange Kita Beri Warna Kuning Juga Nanti Sekalian Megang Warna Orange Kita Ratakan Juga Yang Lainnya Tuh Kita Tidak Usah Ditekan Jadi Mewarnainya Hanya Di Sebatas Senggol Saja Jangan Ditekan Nah Tuh Ini Untuk Meratakan Saja Warnanya Nah Ini Juga Launnya Jadi Supaya Menyatu Warnanya Tuh Oke Kita Tipi Titik Semuanya Seperti Ini Oke Kita Ambil Lagi Warna Hitam Kita Gariskan Ini Kita Tangan Tangan BAP Oke Kita Buka Dulu Lapannya Nah Pelan Pelan Seperti Ini Strap Semuanya Kita Buka Pelan Pelan Saja Supaya Tidak Sobek Ya Dari Nah Kita Lihat Rapih Gambar Kita Tarik Ke Bawah Seperti Ini Ya Dari Sini Tarik Kesamping Lihat Nah Kita Bentuk Ya Semakin Ya Selesai Sudah Tipisan Kita Coba Kita Lihat Dulu Apa Yang Kurang Ini Kayaknya Munceratannya Kita Tambahin Lagi Satu Lagi Ada Biar Agak Banyak Di Depan Sini Sambil Kita Beri Warna Putih Dulu Kita Ratakan Dulu Pinggir Pinggir Kita Buat Kapal Disini Kita Sedang Perang Ada Kapalnya Kecil Disini Kita Buat Kapal Pake Warna Back Rain Kita Buat Kapal Terbang Pesawat Tempur Kalau Kalau Yang Ini Helikopter Bayangan Helikopter Sini Kita Buat Pesawat Lagi Disini 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 Kita Petuk Silang Dulu Seperti Ini Kecil Nah Tuh Pesawat Nya Ada Sini Tambah Lagi Satu Pesawat Lagi Nah Pesawat Agar Lebih Dekat Lagi Dari Yang Lain Seperti Ini Ya Tuh Lihat Kapal Kita Sudah Dikepung Oleh Pesawat Pesawat Yang Siap Bertempur Iya Oh Ada yang Kurang Kita Belum Menambahkan Cipratan Lagi Sama Ini Kurang Putih Bagi Depannya Oke Tambahkan Putih Sini Ini Ini Buat Variasi Aja Ada Boleh Putih Boleh Tidak Juga Tidak Apa Sudah Jadi Maka Mau Beli Warna Putih Saja Oke Tuh Ini Agak Susah Meworainya Soalnya Cetnya Emang Seperti Ini Diperuntukkan Untuk Ban Ban Motor Ini Biasanya Kita Ambil Yang Ada Saja Adanya Ini Ada Pake Ini Aja Warna Putih Nih Oke Kita Beli Warna Putih Tuh Semakin Menyatu Warnanya Tuh Bayangannya Tuh Ada Semuanya Kita Kasih Ini Variasi Aja Tidak Apa Seperti Ini Tambahkan Semuanya Merata Kita Titik Titik Kan Sekalian Semuanya Tuh Nah Ini Oke Semuanya Kalau Sudah Kita Bikin Sebentar Ini Sedikit Lagi Nah Seperti Tanya Tadi Sedikit Nah Kita Akan Mulai Membuat Cipratan Lagi Ada Kita Kasih Dulu Ombaknya Biar Nagi Menyatu Nah Kurang Kebawah Cipratannya Kita Tarik Kebawah Nah Sini Kebawah Tidak Usah Takut Kita Bikin Lagi Satu Lagi Cipratan Di Tengah Sini Tarik Ke Atas Ada Boom Jatuh Kebawah Mengenai Air Nanti Sepertinya Nih Oke Nah Kita Variasikan Semuanya Susah Warna Putih Oke Semuanya Tambahkan Lagi Kasih Warna Hitam Lagi Sesuai Selera Selera Kita Selera Ada Ada Bagaimana Atau Warna Biru Tambah Biru Lagi Tambah Biru Sesuai Selera Biar Cipratanya Semakin Kelihatan Tuh Ada Dilihat Juga Pengen Pinggirnya Seperti Kelihatan Cipratanya Tuh Kapal Kita Bertempur Nah Tuh Oke Nah Tambahkan Sedikit Kita Haruskan Sedikit Jadi Birunya Menyatu Dan Kasih Warna Putih Sedikit Dan Biru Sedikit Oke Sampai Sini Saja Sampai Bertemu Lagi Dengan Project Sampai Bertemu Lagi Assalamualaikum Assalamualaikum Wb Daaah Sampai 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 Sesak Then Sampai level Sampai ki Terima kasih Terima kasih